Intro Film Mark Chow dan Deng Loon ditarik dari bioskop Film China The Yin Yang Master, Dream of Eternity yang dibintangi oleh Mark Chow dan Deng Loon ditarik dari bioskop terkait Dukat Plagiat Film itu awalnya dicatbalkan tayang secara internasional di Netflix pada 5 Februari 2021 Tapi setelah peristiwa ini belum diketahui apa yang akan dilakukan oleh Netflix Film itu tayang di bioskop China selama 10 hari dan menghasilkan 400 juta yuan Seandainya film itu tetap tayang, penghasilan film itu diperkirakan akan terus naik Perusahaan film tersebut belum yakin apakah Deng Yang Master akan kembali setayang di bioskop Jadi kemungkinan memperoleh keuntungan cukuplah rendah terutama karena investasi awal mereka sebesar 300 juta yuan Tengkapan layar, Mark Chow mengucapkan mantra Deng Yang Master berledar di internet Banyak netizen mengaku jika adekan itu juga menampilannya secara keseluruhan Juga mantra itu dianggap sangat mirip dengan film Amerika Dr. String Hal ini bukanlah pertama kalinya sutradara dan penulis populer Guo Jingming Yang ada di balik film Deng Yang Master terkena kasus plakiat Yang baru-baru ini meminta maaf secara resmi untuk menciplak sebuah novel Memperoleh pujian yang luar biasa untuk aktingnya dalam drama populer Eternal Love Mark mengurangi pekerjaannya supaya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan istrinya Gao Yuan Yuan dan putri mereka Mark memperoleh dua peran utama dalam film besar Film pertama adalah Saturday Fiction dan kedua adalah Deng Yang Master Saturday Fiction awalnya dicadwalkan tayang pada 2019 Tapi saat ini catwalkan tayang film tersebut belum ditentukan Dengan ditariknya Deng Yang Master dari bioskop, Mark absen dari layar lebar selama dua tahun